Musik Pak, terkait mengenai peralatan musrembang di tingkat cemah Musik Pak, terkait mengenai peralatan musrembang kecamatannya terakhir yang terakhir dimana tadi pak camat telah menyampaikan ada beberapa musulan baik template maupun musulan langsung yang template karena sistem sudah pasti akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten musulan langsung nanti juga akan dibahas kembali kan karena ada kadang-kadang musulan pembangunan jalan ternyata pembangunan jalan lahannya tidak ada yang kedepan mungkin kita dicek dulu lahannya seperti apa yang kaitan dengan banyak permasalahannya yang utama kalau di kepulauan itu pertama adalah kolam labu dan dermaga ya memang itu domainnya daripada sedinas perhubungan yang akan membangun dan ini adalah napasnya daripada melayan kaitan dengan kolam labu, dermaga nah itu memang harus kita fasilitasi karena mungkin di pulau Amadat berbeda ya kan kalau bagaimana kapal mau bersandar kalau nggak ada kolam labu ini yang punya prioritas saya sangat setuju yang kedua terkait dengan masalah jalan nah ini jalan juga harus dikaji karena banyak musulan jalan rusak ya karena saat ini jalan ini masih menggunakan pumping dong yang kekuatannya mungkin hanya berapa bulan sepanjang tahun ya nah ini yang harus dikaji ya kan apakah kedepan 2020 itu menggunakan hot mic ya kan akan lebih bagus dan manfaatnya fungsinya juga nanti hot mic bisa digunakan untuk skateboard, batu roda nah yang nanti juga itu akan dilombakan di dalam olahraga tahunan yang ini harus kita minta apa keseduaan warga juga ya dulu kenapa dibangun dengan pumping block karena penyerapan air tapi saat ini kan air itu didapet dari laut yang langsung di olah oleh SURO nah itu kan berarti kan fungsi jalan ini saat ini harus kita fungsikan sebagai jalan benar gitu kan bukan penyerapan nah penyerapan nya nanti kita mungkin membangun taman-taman ya kan membangun ya itu apa namanya tadi saluran biopori terus penyerapan nah itu yang harus kita bangun nah terus kaitan dengan ketahanan pangan yang saya sangat prihatin ya karena masyarakat sini terpaku hanya sebagai nelayan kita harus mencari solusi apa namanya untuk peningkat kesejahteraan ya untuk mempertahankan hidupnya derajatnya kita coba nanti kita bentuk program urban farming ya kaitan yang memang di pulau sini di pulau payung sedang dikembangkan ya kaitan dengan vegetasi pertanian ya dengan tanah berpasir ini sedang dikembangkan oleh kementerian nikon hidup yang ini nanti mungkin sebagai role model ya artinya walaupun kita di kepulauan nanti punya kebun kacang kebun kangkung bahkan disitu juga dikembangkan peternakan yang nanti pertanakannya pertanakan kambing yang nanti akan kita ambil hasilnya susunya ya jadi ingin ke depan susunya susu mana susu dari puluh seribu susu kambing berkasiat kan bisa aja ini yang akan saya dukung